Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, atau pada episode kali ini, kita akan membahas tentang sistem informasi akutansi. Nah, kemarin kita sudah banyak membahas tentang sistem informasi yang berkaitan dengan manajerial seluruh perusahaan. Nah, kali ini kita akan mempelajarinya dari sisi akutansi di mana berkaitan dengan teknis keuangan. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa di keuangan perusahaan itu sangat-sangat membutuhkan perkembangan teknologi dalam penataan sistem informasinya. Nah, apalagi kalau teman-teman tahu, pernah dengar istilah fraud atau kecurangan dalam keuangan, terus audit. Nah, itu banyak sekali kebutuhan dari perusahaan terkait dengan sistem informasi atau data. Nah, sehingga kalau teman-teman merasa bahwa data informasinya dibutuhkan oleh bagian atau divisi perusahaan yang lainnya, nah, itu menurut saya keliru ya, hati-hati, karena... Karena divisi keuangan itu juga sangat memerlukan sistem informasi, apalagi terkait dengan transparansi pendanaan. Nah, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Nah, di sini dijelaskan seperti di model sistem informasi yang sebelumnya, bahwa data-data yang dibutuhkan di dalam sistem informasi ini nanti akan menjadi bahan pertimbangan ya, bukan pemutus atau bukan pengambil keputusan, tapi lebih kepada menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini termasuk ya, teman-teman bisa lihat di situ ada accounting information system. Nah, itu bagiannya. Ini sedikit flashback aja ke episode-episode yang sebelumnya. Nah, sistem informasi akuntansi ini didefinisikan sebagai sistem informasi yang merubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi para pemakainya. Nah, sistem informasi akuntansi ini sangat diperlukan bagi pemakai akuntansi yaitu pihak luar. Pihak luar organisasi, misalnya kayak pemegang saham, terus habis itu pihak eksternal yang lainnya, sehingga mengetahui bagaimana transaksi keuangan bisnis yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kebutuhan para pihak eksternal ini biasanya diproksikan dengan laporan laba rugi ataupun raca ya, biasanya. Nah, itu adalah bentuk pelaporan kinerja ya, kinerja keuangan bisnis dari sebuah perusahaan terhadap para investornya. Nah, sedangkan para pemakai yang internal atau para pemangku kebijakan dari manajerial itu biasanya memenuhi kebutuhan informasi akuntansinya untuk apa? Untuk mencapai laba yang semaksimal mungkin. Jadi, bagaimana caranya kinerja keuangan bisnis yang sekarang itu menjadi bahan pertimbangan untuk dianalisis dan dilakukan perbaikan supaya ke depannya bisa memperoleh hasil yang lebih maksimal lagi. Nah, itu perbedaan bagaimana pemanfaatan data informasi yang ada di perusahaan. Nah, selanjutnya tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah satu, untuk mendukung operasi operasional sehari-hari. Terkait dengan dana ya, pastinya. Yang kedua adalah mendukung pengambilan keputusan manajemen, pasti. Yang ketiga adalah untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan petanggung jawaban. Nah, pengolah data di sini manipulasi atau transformasi simbol-simbol seperti angka dan abjad untuk meningkatkan kegunaannya. Jadi, sebenarnya ya awalnya manipulasi ini kalau teman-teman tahu berkaitan dengan data itu tujuannya baik. Bahasanya istilah dalam memanipulasi ini bukan berarti yang membohongi data-data atau membuat-buat itu tidak. Tapi lebih ke tujuan ini ya, untuk mentransformasikan sebuah simbol-simbol seperti angka. Nah, itu untuk mampu merepresentasikan kegudaannya itu seperti apa. Supaya mudah dipahami oleh pihak-pihak yang membutuhkan dan juga membantu dalam pengambilan keputusan. Terus, pengolah transaksi di sini menggambarkan pengolahan data yang diterapkan pada data bisnis. Tugas pengolahan data perusahaan itu dilaksanakan oleh SIA, Sistem Informasi Akuntansi, dengan mengumpulkan data yang menjelaskan kegiatan perusahaan. Lalu, data-data tersebut ditransformasikan menjadi sebuah informasi bagi pihak manajemen internal maupun pihak investor atau pihak eksternal. Nah, ini modelnya, model Sistem Informasi Akuntansi, jelas lingkungan eksternal atau ada di luar. Ketika informasi itu diproksikan dengan garis putus-putus atau panah putus-putus, sedangkan data itu panah yang tebal. Nah, di sini ada database, data itu semua terkumpul di database. Terus, nanti database ini akan memunculkan beberapa output, seperti di sini, nanti ketika data itu sudah masuk ke software pengolah data. Nah, software inilah yang akan mengirimkan, yang akan mengirimkan informasi, bentuknya sudah informasi, bukan lagi data. Jadi, informasi itu adalah kumpulan data yang sudah diolah, dan itu sudah matang. Nah, untuk dikirim ke luar, ke lingkungan eksternal, dan juga ke pihak manajemen. Kalau cara membacanya jelas, harus dari input dulu, baru masuk ke database. Jangan sampai salah baca, langsung ke database. Nah, di sini ada beberapa tugas pengolah data, seperti yang teman-teman bisa lihat ya, kalau teman-teman menjalankan perusahaan, itu harus tahu tugas-tugasnya. Nah, termasuk yang pengolah data di sistem informasi akuntansi. Ada empat tugas, yang pertama adalah pengumpulan data, mendokumentasikan setiap tindakan atau transaksi yang dicatat dalam pencatatan yang sudah ditentukan oleh perusahaan sistemnya. Yang kedua adalah mendeskripsikan transaksi tersebut. Terus yang kedua adalah kegiatan manipulasi data. Manipulasi data di sini diproksikan, yang pertama adalah pengklasifikasian, yaitu elemen-elemen tertentu dalam catatan yang digunakan sebagai kodenya. Lalu disortir, setelah disortir, dilakukan perhitungan. Penghitungan ya, nggak perhitungan, penghitungan. Terus yang terakhir adalah pengiktisaran atau penyimpulannya. Diambil ringkasan menjadi sebuah informasi. Terus yang ketiga ada penyimpanan data, mendeskripsikan tiap-tiap transaksi menggunakan beberapa elemen, menyimpan data, terus secara umum bagian besar data dalam database dan data akuntansi. Terus yang keempat ada penyimpanan dokumen. Outputnya dilakukan dalam dua cara, yaitu dengan tindakan dan juga jadwal waktu. Nah, umumnya output ini berbentuk dokumen kertas ya, namun saat ini, saat ini sudah sampai kepada era digital, maka kertas ini sudah mulai ditinggalkan. Untuk laporan-laporan keuangan itu sekarang sudah bentuknya e-report, laporan yang elektronik. Nah, karakteristik sistem informasi akuntansi, yang pertama dalam melaksanakan tugas yang diperlukan. Perusahaan diharuskan oleh undang-undang untuk memelihara catatan kegiatan. Jadi nggak boleh sembarangan ya. Biasanya kalau kita tahu bahwa, misalnya teman-teman adalah pelaku UMKM ya, pelaku UMKM ini kadangkala masih amburadu lah, amit-amit lah, mohon maaf, bahasanya masih kurang mampu ya mengelola data akuntansinya dengan baik. Yang kedua, di sini ada berpegang pada prosedur yang relatif standar. Di sini ada peraturan dan praktek yang diterima menentukan cara pelaksanaan pengolahan data. Jadi jangan sampai data-data akuntansi yang dimiliki perusahaannya teman-teman itu tidak memiliki prosedur yang standar. Jadi terlalu semena-mena dalam mengatur prosedur pengolahan data akuntansi. Jadi kenapa dibilang relatif standar? Karena pasti tidak jauh berbeda dengan perusahaan yang lain. Mungkin perbedaannya tidak signifikan. Yang ketiga, ada menangani data yang rinci. Jadi catatan pengolahan data di sini menjelaskan kegiatan perusahaan secara rinci. Nah, biasanya disediakan namanya jejak audit atau audit trail. Nah, ini kronologi kegiatan yang dapat ditelusuri dari awal hingga akhir. Jadi rigid ya, rigid. Dari detail banget didokumentasikan. Nah, terus karakteristik selanjutnya adalah berfokus pada historis ya. Jadi kalau teman-teman ngomongin akuntansi, itu data-datanya berdasar yang historis. Terus selanjutnya menyediakan informasi pemencah masalah yang minimal. Nah, kenapa? Karena sistem informasi akuntansi itu bentuknya, bentuknya itu adalah laporan labar uki, neraca, dan laporan biutang jaga. Jadi ini lebih kepada subjek ya, subjek. Informasinya sempit lah bahasanya, karena berkaitan hanya dengan keuangan saja. Tidak bisa secara strategis, secara luas. Nah, di sini ada contohnya, contoh dari SIA. Jadi salah satu pengguna SIA adalah perusahaan-perusahaan distribusi atau perusahaan yang berorientasi produk, seperti manufaktur, perdagangan besar, dan pengejar, seperti yang saya bilang tadi, UMKM. Nah, namun dapat dikatakan bahwa semua organisasi berada dalam business distribusi. Di sini dalam sistem distribusi yang dilakukan adalah mencatat arus data, menyimpan data, dan memproses kebanyakan atau memang faktanya bahwa perusahaan zaman sekarang, apalagi yang berkaitan dengan teknologi, itu pasti ada pencatatan arus data, penyimpanan data, dan juga pemprosesan data. Nah, ini diagram konteksnya dari sistem distribusi, seperti yang teman-teman ketahui, semua mengarah pada pengelolaan sistem distribusi, baik itu dari manajemennya, dari customernya, ada supplier, dan juga ada gudang bahan baku. Nah, panahnya jelas, mana yang input ke sistem distribusi, mana yang output ke sistem-sistem manajerial. Jadi teman-teman harus tahu arahnya itu ke mana saja. Nah, contohnya di sini, misalnya dari pihak manajemen, jadi sistem distribusi itu ke pihak manajemen itu bentuknya dalam melaporkan. Nah, di sini ada laporan laba rugi, ada neraca, anggaran, dan juga laporan yang lainnya berkaitan dengan akuntansi. Nah, itu jadi semua data yang masuk ke sistem distribusi itu, dia akan melaporkan, bukan melaporkan, dia akan tersalur kepada pihak manajemen yang membutuhkan, dalam bentuk tertentu tersebut, itu supaya membantu pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, sedangkan sistem distribusi ini ke customer itu ada dua. Ada yang keluar ke customer, ada juga dari customer ke sistem distribusi. Nah, customer ke sistem distribusi bentuknya apa? Ada pesanan penjualan. Jadi kalau customer pesan itu pasti masuk ke perusahaan kita. Terus pembayaran itu juga masuk. Nah, apa yang keluar kepada customer? Yaitu laporan, faktur penjualan, dan juga nota penolakan. Jadi kalau misalnya kita nolak pesanan, itu bisa juga dibuat laporan atau nota. Nah, begitu pula berlaku untuk para supplier kita. Supplier kita ini memberikan pasokan, faktur ya, faktur pemasok, terus laporan dari pemasok, terus habis itu pengiriman dari pemasok itu, laporannya di data. Nah, apa yang kita berikan ke supplier, yaitu pesanan sama pembayaran. Jadi kayak kita tuh jadi konsumennya supplier gitu. Sedangkan konsumen adalah pembeli kita, kita adalah pembeli dari supplier. Jadi gitu. Sedangkan untuk gudang bahan baku, kita ini ya, kayak apa namanya, kita udah beli persediaan dari supplier, terus kita masukkan ke gudang. Nah, jadi kayak gitu, terkait dengan sistem informasi akuntansi ya, alurnya kayak gitu. Nah, ini diagram dari sistem distribusi lainnya. Nah, di sini sudah ada nomernya, ada, ini berkaitan tadi ya, bila di, apa namanya, bila di, lebih dijabarkan lagi, nah, yang pertama ada kaitannya dengan mengisi pesanan, terus pesanan pengisian kembali, persediaan, terus yang ketiga ada memelihara buku besar. Nah, ini bila dibuat lebih detail kayak gini. Terus di sini ada diagram dari sistem yang mengisi pesanan konsumen, itu juga ada. Jadi, banyak ya sistem informasi akuntansi yang bisa diterapkan pada sebuah perusahaan dengan sangat baik pastinya. Karena semakin kompleks, semakin komprehensif model sistem yang dibangun, maka akan semakin baik pula sistem distribusi yang akan terbangun juga. Nah, sehingga nanti ketika pelaporan, pendataan, itu teman-teman adalah perusahaan dengan tingkat transparansi yang paling baik. Itu sangat penting ya, dicatat. Jadi, sehingga meminimalisir kesalahan dalam pendataan informasi akuntansi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share tentang sistem informasi akuntansi. Bila teman-teman merasa ada yang perlu ditambahkan, bisa melalui komen ataupun sosial media yang lainnya. Nanti bisa beritahu saya, supaya saya juga bisa menambah ilmu. Oke, bila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.